Artis Nikita Mirzani mendatangi Mabes Polri untuk menjalani serangkaian pemeriksaan, Senin 27.62.2022 kemarin. Kali ini, Nikita Mirzani hadir dalam rangka pemeriksaan terkait laporannya ke Propam Mabes Polri atas pengepungan polisi dari Polresta Serang Kota di rumahnya. Selama di Mabes Polri, Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan di gedung TNCC, Transnational Crime Center. Nikita Mirzani diperiksa selama enam jam. Ia menerima empat puluh pertanyaan dari tim penyidik Mabes Polri. Nikita Mirzani dimintai keterangan terkait beberapa kejadian, Seperti saat rumahnya yang didatangi polisi sejak subuh hingga adanya surat palsu yang menyatakan jika dirinya tersangka atas laporan Dito Mahendra. Jadi Nikita Mirzani memenuhi panggilan dimintai klarifikasi, tadi Nikita Mirzani sudah dimintai keterangan sekitar hampir empat puluh pertanyaan di mana Nikita Mirzani sudah menjelaskan dari azet kejadiannya dari tanggal 15 di Polresta Serang Kota dan seterusnya. Ujar Fahmi Bahmid di TNCC Mabes Polri, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Lebih lanjut Fahmi Bahdim belum mau membeberkan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani terkait pemeriksaan yang dilakukan sang klien. Fahmi menegaskan jika Nikita Mirzani hanya ingin meminta perlindungan hukum terkait beberapa persoalan yang menyelimuti dirinya akhir-akhir ini. Apa yang menjadi pemeriksaan saya tidak bisa sampaikan tapi pada, kata Fahmi. Intinya Nikita hanya meminta perlindungan dan menjelaskan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi tanda kutip perlu untuk ditindaklanjuti oleh Paminal, pengamanan internal Polri, sambung Fahmi Bahmid. Selain memberikan keterangan, melalui kuasa hukumnya, Nikita turut menyertakan beberapa bukti untuk melengkapi semua laporan yang ia layangkan ke Propam Mabes Polri pada tanggal 22 Juni tahun 2022. Niki juga menyampaikan beberapa bukti yang saya bawa termasuk dalam rekaman beberapa kejadian dari tanggal 15, subuh sampai jam sekian sudah saya sampaikan semua, Pungkas Fahmi Bahmid. Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Oknum Polisi Polres Serang Kota ke Propam Mabes Polri setelah rumahnya di Kepung Polisi pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Nikita resmi membuat laporan pada Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Buntut rumahnya di Kepung Polisi, Nikita Mirzani lapor Propam Mabes Polri, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani membuat laporan ke Propam Mabes Polri, pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikan sang kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Membuat aduan, mohon perlindungan kepada Kadif Propam, seperti apa nanti saya sampaikan setelah kita buat pengaduan secara resmi, kata Fahmi Bahmid. Lebih lanjut, kedatangannya kali ini Nikita membawa-membawa beberapa barang bukti untuk memperkuat pengaduannya tersebut. Bawa, bawa, barang bukti, ya, ujar Fahmi. Pasti nanti setelah resmi ada tanda terimanya baru dapat kami sampaikan yang jelas, Niki mencari keadilan dan ingin semua proses itu tegak lurus, lanjutnya. Sementara, Nikita menambahkan, tak ada perdamaian antara ia dengan pihak kepolisian yang diaduinnya sampai saat ini. Belum ada damai, ungkap Nikita. Sebelumnya, Nikita Mirzano telah membuat pengaduan tertulis pada tanggal 20 Juni tahun 2022 di Mabes Polri. Saat itu ia tidak datang sendiri, melainkan melalui perwakilannya. Adapun laporan tersebut dibuat Nikita, karena beberapa polisi dari Polresta Serangkota yang menyatroni rumahnya pada tanggal 15 Juni tahun 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Ia dilaporkan atas dugaan pelanggaran UUIT tertanggal 16 Mei tahun 2022 ke Polresta Serangkota. Laporan itu atas nama Dito Mahendra, pria itu juga dikenal sebagai kekasih Nindi Ayunda. Terima kasih.